Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome to tutorial PLC kali ini kita akan belajar cek desainer bagaimana cara membuat file baru ini caranya begini teman-teman disini ada dua pilihan ya bisa klik icon ini new project ataupun klik file kemudian klik new project gitu untuk membuat file baru langkah yang pertama teman-teman disini diharuskan ini nih memilih model dari HMI yang digunakan kalau simulasi ini dibatkan seperti ini saja nggak Bapak kalau pakai HMI harus disetting sesuai dengan yang digunakan gitu ya jangan lupa ini juga disetting untuk sistem versinya sesuai dengan yang digunakan juga ini project kitaunya ini boleh diisi boleh enggak misalkan ini latihan satu kemudian ini ini sel-sebutnya misalkan nih apa ya membuat file-file ya grid file create file-file saya klik Oke ini nggak bisa karena Apa ke diomongan itu kalau kita bikin program itu ya Nika boleh ada spasinya ini ini harus kita ganti dengan yang anda skor grid file baru kita klik Oke ini screen satu ya ke simpel ini terserah temen-temen bisa kasih misalkan screen satu ini juga nggak papa kita klik Oke saja semoga dia membuat telah berhasil membuat screen baru kayak gitu dan nanti untuk tempat screennya tuh berada di sini ya di workspace di sebagian sebelah kiri temen-temen nanti akan ada di sini semua untuk screennya misalkan kita tambahkan screen baru ini tinggal kita klik kanan kemudian kita jeng screen di atasnya ya di atasnya ini di screen kategori klik kanan new screen di sini misalkan screen 2 ini juga bisa seperti itu jadi disini ada dua screen sudah kita tambahkan game itu ya tutorial pertama untuk membuat screen baru atau file baru DJ desainer Oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat see you on the next tutorial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh